Hai sinopsis senetron buku Weren seorang istri malam ini 13 Desember 2021 episode 487 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWN dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron buku Weren seorang istri nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron buku Weren seorang istri tentunya hanya di SCTV Selamat menonton ya guys dan terima kasih nah di awal scan kali ini saat itu Lia melihat kedekatan antara Fajar dengan Tante Merlin dia juga merasa bahwa mereka berdua emang mempunyai ikatan batin yang kuat dan memang seperti ibu dan anak dan Fajar saat itu pun juga sedang menyuapi Tante Merlin dan dirinya merasa telah menemukan kasih sayang yang sebenarnya kemudian di tempat yang lainnya Dewa merasa cemburu karena Nana didekati oleh Fajar terus dan Dewa mengatakan kepada Nana bahwa tujuan Fajar adalah modus sama kamu dan dia dia sebenarnya suka sama Nana Nana saat itu pun langsung terkejut dengan pernyataan dari Dewa ini lalu di scan yang lainnya saat itu Roni tengah bertemu dengan alia Kevin dan Fresca di sebuah cafe Kevin saat itu tengah pengecanakan sesuatu kepada Roni Kevin mengatakan tiap klien dari ibu anak yang kamu berhasil ambil buat kita dan kamu akan mendapatkan bonus 10% di sisi lain Roni saat itu langsung tersenyum bahagia setelah dirinya bekerja sama dengan Kevin dan Alia sementara saat itu kita melihat bagaimana sedang terjadi keributan diantara Fajar dengan Pasha disamping itu Lula dan Nana terlihat melerai mereka kemudian Dewa saat itu telah melihat perseteruan mereka dan berusaha menghentikan tingkah dari Fajar lalu Dewa yang saat itu terbawa emosi langsung memukul perut dari Fajar dan pada akhirnya Fajar pun langsung menjauh di sisi lain Dewa saat itu mengatakan bahwa Fajar telah bertingkah kurang ajar karena Fajar telah mengganggu Lula dan Pasha pada waktu itu namun disini Fajar berusaha untuk menjelaskan kepada Dewa agar Dewa tidak salah paham kepada dirinya dan dirinya pun juga berusaha untuk tenang agar permasalahan kali ini tidak berbuntut panjang lalu Dewa kembali mengatakan kepada Fajar dan menentuhnya kalau Fajar ini sebenarnya bukan kakak kandung dari Nana dan Lula dan saat itu Dewa sudah menyadari sejak dulu kalau dirinya tidak percaya bahwa Fajar ini bukan kakak kandung dari Nana dan Lula dan ternyata dugaan Dewa benar saat itu bahwa Fajar telah mengakui sendiri bahwa dirinya bukan kakak kandung dari Nana dan Lula seketika Dewa langsung emosi setelah mendengar bahwa Fajar bukan kakak kandung dari Nana dan Lula tersebut Dewa merasa kalau Fajar telah membohongi dirinya dan keluarganya sampai-sampai Dewa hampir memukul Fajar namun dihentikan oleh istrinya yaitu Nana dan Fajar saat itu mengatakan agar Dewa bersikap tenang dan jangan melulu pakai cara kekerasan dan pada akhirnya pun mereka berdua bisa tenang untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini kemudian Fajar saat itu mencoba untuk menjelaskan yang sebenarnya kepada Dewa dan keluarganya bahwa dirinya memang benar bukan kakak kandung dari Nana dan Lula serta dirinya juga mengaku bahwa dia bukan anak dari Bu Diana seketika Pak Armand dan Bu Diana juga terkejut dengan hal itu lalu Fajar kembali menjelaskan bahwa fakta yang sebenarnya anak kandung dari Bu Diana adalah Nana dan Lula seketika Dewa saat itu kaget mendengarnya dan dirinya tidak menyangka selama ini bahwa Lula anak dari Bu Diana lantas siapa ya guys ibu kandung dari Fajar ini apakah benar ibu kandung dari Fajar ini adalah Tante Merlin dan untuk kalian yang penasaran siapa ibu kandung dari Fajar ini jangan lupa terus saksikan Bu Guaran seorang yang istri ya guys kemudian sementara di tempat yang lainnya Lia dan Nana kembali bertemu mereka berdua terlihat saling berbincang dengan serius Nana saat itu berterima kasih dengan Lia karena dia sudah menjaga dan peduli sama Tante Merlin dan Nana disini merasa padahal Lia ini bukan siapa-siapa dari Tante Merlin tapi Lia lebih peduli dengan Tante Merlin ketimbang dirinya yang menjadi keponakan ipar dari Tante Merlin namun saat itu Lia juga menyadari sikap dirinya kepada Tante Merlin Lia juga menjelaskan kepada Nana bahwa dirinya telah menganggap Tante Merlin sebagai mamanya sendiri dan bahkan Lia mengaku dia lebih dekat dengan Tante Merlin ketimbang mamanya sendiri saat itu pun Nana kaget mendengarnya dan tidak mengira bahwa Lia kurang harmonis dengan ibu kandungnya sendiri mungkin sampai disini dulu ya guys ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati